Sementara itu Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur juga kembali erupsi dengan durasi selama 106 detik pada minggu kemarin pukul 12.57 waktu Indonesia bagian barat. Petugas pos pengamanan Gunung Semeru Gufron Alwi mengatakan erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut rekam diseismograf dengan amplitude maksimum 22 mm dan status Gunung Semeru masih tetap pada level 2 atau waspada. Berdasarkan pengawatan kegempaan selama 24 jam pada Sabtu kemarin, Gunung Semeru mengalami 94 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitude 12 hingga 25 mm, kemudian 10 kali gempa guguran dengan amplitude 2 hingga 10 mm, selanjutnya 13 kali gempa empusan dengan 1 kali gempa tektonik lokal dan 5 kali gempa tektonik jauh. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan sejumlah rekomendasi seiring dengan statusnya yang masih waspada, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 8 km dari puncak erupsi. Kemudian di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 m dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan, kena berpotensi terlandah perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru kena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Demikian laporan tim Brita Garuda TV.